Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana Siapa disini yang suka main game? Komen di bawah, apa game favorit kamu? Kalau El Prana banyak nih Ada Roblox, Minecraft, Among Us, My Singing Monsters, dan masih banyak lagi Ngomongin soal game, tau gak kalau ada lebih dari 3 miliar gamers yang tersebar di seluruh dunia? Mereka adalah penggemar dari game-game digital yang suka memainkan permainan tersebut Tidak hanya sebagai hobi, tetapi juga sebagai profesi mereka Fenomena ini melahirkan banyak sekali game-game baru setiap harinya Mayoritas ada game yang menghibur Beberapa ada juga yang mendidih atau edukatif Terus sebagian dari itu semua Ada game-game berbahaya yang mengerikan Kali ini El Prana akan membahas salah satu game mengerikan yang terlarang Yang akhir-akhir ini sedang viral di TikTok Aku butuh bantuan kamu untuk tulis di kolom komentar Mengenai game yang viral ini ya Kita diskusi bareng Perlu diingat kalau ini adalah konten penjelasan mengenai fenomena game viral di TikTok Tidak ada maksud untuk menggambarkan secara eksplisit hal-hal tidak baik di game ini Jadi pastikan kamu tidak mencari tahu lebih lanjut di luar video ini ya teman-teman Beberapa hari yang lalu ada seorang anonimus di TikTok yang sedang live Sebuah game roleplay yang menyenangkan Game ini tuh cukup seru Semacam game retro jadul yang menunjukkan adegan bertarung antar anak sekolahan Itu adalah game berjudul College Brawl yang ternyata sudah terkenal beberapa tahun lalu Dan kini akun tersebut melakukan live streaming bermain game College Brawl itu di TikTok Game-nya kan simple tuh Cuma bertarung aja melawan musuh di sekolah Tapi kok yang live sampai ribuan yang nonton Mencurigakan banget kan setelah ku tunggu lebih lama Ternyata ada beberapa adegan tidak baik yang dilakukan oleh tokoh game tersebut di dalam permainan Jangan cari tahu adegan tidak baiknya seperti apa ya Karena beneran tidak boleh kita lihat Intinya jumlah penonton live yang sangat banyak itu ternyata penasaran Dan berfokus pada adegan tidak baik tersebut Gila gak nyangka banget Kukira game bertarung biasa Ternyata itu adalah game jahat yang tidak baik Hal ini langsung mencuat di TikTok Banyak influencer dan netizen yang menyebarkan informasi ini di internet Beberapa merasa tidak nyaman Beberapa lagi malah ingin memainkan game tersebut Yang jelas game berjudul College Brawl tersebut menjadi salah satu game terlarang yang tidak boleh kita mainkan Apakah kamu pernah melihat cuplikan game ini sebelumnya di TikTok? Soalnya kan viral banget Di akun El Prana aja muncul tuh FYP game College Brawl Tentu saja di adegan bertarungnya ya Bukan di adegan tidak baiknya El Prana ingatkan Semisal kamu melihat cuplikan game ini di TikTok Langsung di scroll lewatin gitu ya Jangan di like biar eksistensi game ini cepat hilang dari peredaran digital Setelah El Prana mencari tahu lebih lanjut Search aja daripada TikTok Soalnya lebih aman buat kita-kita Mengetahui game ini dilarang di platform aplikasi terkenal Ternyata developer meredarkan game tersebut melalui situs-situs ilegal di internet Nah streamer TikTok itu memperoleh game College Brawl tersebut dari situs ilegal ini Semenjak viral orang-orang pun berbondong-bondong mendownload game College Brawl Lalu melakukan live streaming di akun TikTok mereka masing-masing Untuk memperoleh popularitas Gila merinding banget Jangan ditiru ya temen-temen College Brawl bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Ken Dia ditugaskan untuk melenyapkan geng-geng jahat di kampusnya Ada banyak sekali stage atau misi yang tersedia Dan Ken harus mengalahkan semua musuh Mahasiswi-mahasiswi cantik akan datang menyergap Ken agar dia kalah Namun Ken dapat melumpuhkan mereka Nah untuk memperoleh kekuatan dan menyembuhkan diri Ken akan melakukan hal tidak baik ke dalam game ini Wah gak nyangka banget game buru seperti itu muncul di TikTok Tahu gak sih kalau ada banyak orang di bawah umur Yang secara tidak sengaja melihat game College Brawl ini Aku harap mereka bisa langsung melewati video College Brawl ya Apabila muncul di TikTok mereka Kalau kamu gimana temen-temen Setuju gak Kalau game College Brawl ini dihapus Like video ini sekarang Kalau kamu setuju game College Brawl dihapus Komen hapus College Brawl Untuk mendukung penghapusan game ini temen-temen Misteri lainnya mengenai virus berbahaya di game ini Tahu kan Kalau developer mereka meredarkan game College Brawl ini Di situs ilegal Banyak prasangka yang berpendapat Kalau game ini bisa jadi mengimpan virus berbahaya Itu adalah malware Virus berbahaya yang mampu merusak perangkat digitalmu Mengambil data pribadi Lalu mengontrol penuh isi HPmu Saat orang lain memainkan game ilegal ini Dan menyiarkannya secara langsung Ada kemungkinan virus-virus berbahaya Akan menyebar melalui jaringan digital Dan menginfeksi perangkat orang-orang yang menontonnya Bahaya banget kan Ada tuh kejadian beberapa hari lalu Saat ada anak SMP Yang iseng menonton live game College Brawl ini di TikTok Dia sangat menikmatinya Dan berencana untuk mendownload game tersebut Melalui situs ilegal Padahal dia udah tau loh Kalau ini tuh game jahat yang tidak baik Tapi dia tetap melakukannya Dan kamu tau Alhasil Smartphone-nya pun langsung nge-glitz Dan meledak saat itu juga Untung saja kejadian tersebut Tidak menyebabkan luka pada anak ini Namun dia udah kelanjur trauma Dengan virus yang menginfeksi smartphone-nya Semenjak kejadian itu Orang tua anak ini Tidak membolehkannya Untuk memegang HP selamanya Coba deh bayangin Kamu gak boleh pegang HP Gak boleh nonton Youtube Gak bisa main game lagi Gara-gara Nontonin live streaming College Brawl temen-temen Duh jangan sampai ya Nanti pake hiburan apa dong Ada juga misteri yang muncul Dari banyak pengguna TikTok Tau gak Kalau game ini kan buruk banget Di platform resmi lainnya Tidak meloloskan game ini Tapi kenapa ya Kok di TikTok bisa diloloskan Hingga sekarang TikTok tidak menindak tegas Konten College Brawl di aplikasi mereka Malahan konten tersebut Menyebar dengan sangat pesat Hingga orang-orang ikut memainkannya Banyak tuh yang berspekulasi Kalau TikTok sengaja Membiarkan game ini Beredar di aplikasinya Mereka memiliki agenda Rahasia tersembunyi Untuk merusak otak Generasi muda kita Dengan mempertontonkan Hal-hal tidak baik Dalam game tersebut Membuat mereka penasaran Memainkannya Dan menjadi pribadi Yang rusak di dunia nyata Masuk akal sih Soalnya sampai sekarang TikTok seperti Membiarkan konten College Brawl Beredar gak karuan Bahaya banget loh Game-game jahat Yang menunjukkan Adegan-adegan Tidak baik seperti ini Apabila Sampai dikonsumsi Dan ditonton Oleh generasi muda Mereka akan kecanduan Dan kepribadian mereka Menjadi rusak Tentu saja Masa depannya pun Akan hancur Berantakan Kalau menurut kamu Gimana nih teman-teman Mengenai fenomena game Terlarang yang viral Di tiktok ini Komen pendapat kamu Di kolom komentar ya Kita diskusi bareng Oke deh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa